Shalom Bapak Mama di rumah! Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya, Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram, at BattleKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Wah, semuanya sudah pada semangat-semangat nih buat ikuti ibadah. Nah, sebelum ikuti ibadah, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembangkau. Berkati kami Tuhan, agar kami serius dan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Kita mau sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Halo, 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 olah, 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 apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, 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 olah, olah, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu sedih. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Halo, 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 olah, olah, apa kabarmu? Halo, 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 olah, olah, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu sedih. Semuanya senang, semua bersertamu. Halo, 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 olah, 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 apa kabarmu? Halo, 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 olah, 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 apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Ketemuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Kasih Tuhan Yesus begitu besar dalam kehidupan kita. Kasihnya sangat indah, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga hitam Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga hitam Oh Yesusku Kasih Yesus indah-indah, oh indah 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 Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Kemanapun kita pergi Apapun yang kita rasakan Percaya Tuhan Yesus selalu beserta kita Karena ia adalah Allah Immanuel Ku daki 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 gunung yang tinggi Ku turun 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 lembah yang dalam Ku melintasi padang rumput hijau terbentang Yesus bersertaku Ku terbang 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 luar atasnya Ku selam 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 dalam samudera Ku dayung 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 prahu di sungai Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di dukaku kau ada Karena engkau Ku selam 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 Ku daki 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 gunung yang tinggi Ku turun 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 Ku terbang 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 Kau ada, karena engkau lah Yesusku Di tangan kau ada, di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada, di dukaku kau ada Karena engkau lah Yesusku Karena engkau lah Yesusku Karena engkau lah Yesusku Adik-adik saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Biarlah semakin hari kita semakin mencintai Tuhan Yesus Ku mau cinta Yesus selamanya 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 Ku mau cinta Yesus更anya Ku mau cinta Yesus Earth Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mahu cinta Yesus selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan berada. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah adik-adik, tadi udah denger kan itu adalah Pancasila. Itu adalah dasar-dasar negara kita, negara Republik Indonesia. Tadi adik-adik ikut gak mengucapkan Pancasila? Nah begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita itu diberikan oleh Tuhan berapa ketetapan? Seperti diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Musa memberikan ketetapan itu untuk bangsa Israel. Mau tahu apa itu? Nah hari ini sebelum kita tahu ketetapan-ketapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kita mau berdoa dulu. Siap adik-adik? Siap berdoa? Semuanya duduk diam. Kita mau berdoa, mama papa gimana? Adik-adik di rumah semuanya siap berdoa? Oke ikutin ke Intan ya. Angkat tangannya ke atas. Tinggi, 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 tinggi. Rentangkan. Ke depan lagi. Ke atas lagi. Turunkan. Pelan-pelan. Lipat. Nah kita mau berdoa. Adik-adik di rumah ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Bapak, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak, ajar aku menjadi anak yang semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Iya. Hari ini kita mau lebih lagi belajar tentang bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Waktu bangsa Israel sudah meninggalkan panah Mesir. Mereka terus disertai oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita mau ingat nih. Apa aja yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Dari firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang minggu dulu. Minggu dulu. Minggu dulunya lagi. Minggu-minggu kemarin kita mau ingat ya. Apa aja sih. Coba adik-adik ingat. Taruh tangannya disini. Apa ya Kak Intan ya. Apa ya. Iya. Yang pertama waktu itu ya bangsa Israel masih ada di tanah Mesir. Jadi Tuhan bilang kepada Musa ayo kalian harus keluar dari tanah Mesir. Karena aku akan memberikan bangsa yang aku pilih untuk bangsa Israel. Tanah yang baik untuk bangsa Israel. Nah jadi mereka Tuhan melalui Musa dan Harun mengirimkan sepuluh tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir. Karena waktu itu Firaun gak mau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah setelah itu karena Firaun udah gak sanggup lagi yaudah deh bilang Firaun kalian keluar aja dari tanah Mesir. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir ternyata mereka terus berjalan terus berjalan. Firaun ternyata dia gak suka dia gak mau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga Firaun bersama pasukan-pasukannya terus berjalan mereka terus mengejar bangsa Israel. Mereka mau keluar mereka bilang ayo kita kejar bangsa Israel. Jadi mereka padahal bangsa Israel udah keluar tuh. Dan apa yang Tuhan kerjakan? Mereka bangsa Israel waktu itu udah dekat Laut Teberau. Akhirnya gimana ini Tuhan? Bangsa Israel tahu kalau Firaun dan pasukannya lagi ngejar mereka. Akhirnya ke Laut Teberau. Akhirnya Laut Teberau yang terbuka bangsa Israel bisa melewati itu. Nah banyak lagi yang Tuhan kerjakan buat bangsa Israel. Coba adik-adik di rumah ingat apa aja lagi apa lagi ya yang Tuhan kerjakan buat bangsa Israel. Aku ingat deh. Hah iya waktu itu ada tiang awan dan tiang api. Buat apa tiang awan dan tiang api? Iya kalau padang gurun itu kalau siang panas banget. Kalau malam dingin banget. Jadi akhirnya kalau siang Tuhan memberikan tiang awan. Karena kan panas. Panas, panas, panas. Akhirnya Tuhan mengirimkan tiang awan. Jadi mereka terhalang oleh turiknya panas matahari. Jadi mereka gak kepanasan lagi. Akhirnya waktu malam mereka kedinginan. Tuhan mengirimkan tiang api. Jadinya mereka gak kepanasan lagi waktu malam. Jadinya hangat tubuhnya. Tuh Tuhan menolong dan melindungi bangsa Israel. Terus apalagi ya. Hmm pernah juga nih bangsa Israel tiba-tiba. Aduh kelaparan. Kita udah gak ada makanan lagi. Gimana sih nih Musa. Kita keluar dari tanah Mesir. Kita gak meninggal di sana. Kita bisa makan di sana. Kita keluar dari tanah Mesir. Eh kita malah. Karena kelaparan kita bisa mati di sini. Jadi akhirnya Tuhan mengirimkan. Apa? Manan. Tuhan Yesus itu baik banget ya. Tuhan Allah kita baik banget. Tuhan gak cuma melindungi. Tapi Tuhan juga memberkati bangsa Israel. Wah banyak sekali yang Tuhan kerjakan. Yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Gak itu aja adik-adik. Gak cuma dikasih buat generasi itu aja. Tapi Tuhan sudah berjanji. Mereka akan diberkati sampai anak cucu cicit mereka. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Gak gitu juga. Tapi di Alkitab mengatakan. Tuhan mau buat bangsa Israel itu. Gak hanya menerima berkat aja. Gak hanya menerima perlindungan Tuhan aja. Tapi Tuhan mau bangsa Israel itu mengasihi Tuhan juga. Akhirnya Tuhan memberikan peraturan dan ketetapannya buat bangsa Israel. Apa aja? Mau tau apa aja? Nah sekarang adik-adik berdiri yuk. Ayo semuanya berdiri. Ya ikutin kakak ya ketetapan yang Tuhan berikan oleh Musa buat bangsa Israel. Itu adalah kasihilah. Ikutin ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Wah itu dia ya sekali lagi ikutin ya. Semuanya udah berdiri ya. Sekali lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah Tuhan mau semua kita dan juga waktu itu bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh jiwa dan sepenuh kekuatannya. Nah dan ini juga Tuhan perintahkan. Musa kasih tau buat bangsa Israel kalau ini harus diajarkan terus menerus. Berulang-ulang dan juga enggak cuma mereka aja. Tapi anak, cucu, cijitnya, semuanya harus diberikan, diberitahu kepada mereka semua. Agar mereka tidak melupakan Tuhan. Nah adik-adik kita juga belajar hari ini siapa di sini yang merasa Tuhan selalu, kita selalu disertai oleh Tuhan. Waktu kita sekolah, Tuhan juga jaga kita. Tuhan kasih kita kepintaran, semuanya karena Tuhan waktu kita. Misalnya naik sepeda, aduh jatuh kak. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan bilang nanti bakal sembuh karena Tuhan yang memberikan kita perlindungan dan kesembuhan juga. Nah semuanya itu Tuhan berikan bagi kita. Tapi Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Tuhan mau buat kita itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang tadi Tuhan bilang melalui Musa buat bangsa Israel untuk kita selalu mengasihi Tuhan. Siapa di sini di rumah yang mau disertai oleh Tuhan? Siapa yang mau? Ya katakannya. Ya katakannya iya. Kita mau selalu disertai oleh Tuhan. Nah seperti waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena dosa kita itu semuanya terhalang. Berkatnya terhalang semuanya. Kita susah mengasihi Tuhan karena kita jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mau mati di kayu salib menembus dosa kita. Untuk kita bisa menerima keselamatan. Untuk kita juga bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Kita bersyukur karena Allah kita, Tuhan kita, Yesus kita sangat luar biasa. Nah adik-adik hari ini kita juga mau ayat hafalan ya. Siap adik-adik kita mau ayat hafalan? Siap? Oke sekarang ikut kakak gerakannya ya. Matius lagi ya. Matius 22 ayat 37. Lagi ya. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yeay. Gampang kan adik-adik kita bisa menghafal ayat ini biar kita terus ingat. Kalau kita juga harus terus mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Baik adik-adik firman Tuhan sudah selesai hari ini. Oke ingat ya kita harus mengasihi Tuhan senantiasa karena Tuhan telah mengasihi kita. Amin buat firman Tuhan hari ini. Kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Semuanya angkat tangannya lagi ke depan. Oke lipat tangannya ikutin kain dan berdoa. Bapak terima kasih untuk firmanmu hari ini. Tuhan Yesus hari ini kami belajar bahwa kasihmu sungguh besar buat kami. Oleh sebab itu kami juga ingin mengasihimu dengan segenap kehidupan kami. Ajar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar Allah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan mengajak seluruh anak-anak Battle Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat afalan dan foto berupa aktivitas. Nah video ayat afalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari selasa. Kumpulkan ke alamat email battlekids at gbibattle.org seperti di bawah ini. Nah ketika kalian mengumpulkan jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama jenis pengumpulan dan kelas kalian ya. Misalnya Jovita Strip Video Ayat Afalan Strip Kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu oke? Jangan lupa ya. Nah aktivitas dan ayat afalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan. Oke? Nah sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Shalom adik-adik. Untuk kreativitas hari ini yang kita perlukan adalah selembar roti tawar dan selai coklat atau coklat tabur. Yuk langsung kita mulai. Pertama kalian taruh rotinya di atas piring ya. Lalu dengan menggunakan sumpit atau sendok kalian gambar hati di atas rotinya. Jika sudah, kalian gambarkan salib di dalam hatinya. Dan yang terakhir, kalian bisa hias sesuai dengan kreasi kalian ya. Nah sekian kreativitas untuk hari ini. Selamat mencoba ya. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan paling lambat hari selasa jam 8 malam. Selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, gimana tadi ibadahnya? Seru kan? Nah sebelum adik-adik lanjut kegiatan masing-masing, Mari kita tutup dulu ibadah kita hari ini. Yuk kita semuanya mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan ajar kami semua untuk menjadi anak-anakmu yang taat dan dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengar hari ini. Adik-adik, Kak Ina minta semuanya angkat kedua tangannya dan aminkan setiap doa yang Kak Ina ucapkan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah masa depanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya, God bless you. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih.